Setelah hampir 3 bulan, sedikit demi sedikit, aktivitas sudah mulai berjalan normal nih. Eh, bukan normal yang kayak biasanya ya. Bahasa kerennya sih, new normal. Kita bisa mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi tentunya harus sesuai dengan aturan baru ya. Seperti tetap menjaga jarak sosial. Nah, di saat menjalani new normal gini, perlu banget untuk mementengi tubuh dengan tetap mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Nah, di episode new normal nutrition kali ini, Unyil bakal ngasih tahu beragam makanan kayak gizi supaya kita tetap sehat. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Beberapa jenis jamur memiliki kandungan yang bermanfaat untuk memelihara daya tahan tubuh. Kayak jamur dewa yang satu ini. Meski di Indonesia belum sepopuler jamur kancing dan jamur tiram, tapi di negara lain seperti Jepang, jamur ini sudah sangat terkenal hasiatnya. Sesakti namanya, jamur ini berhasiat mengobati berbagai penyakit. Meningkatkan daya tahan tubuh hingga mengatur kesimbangan gula darah. Nah, jamur asal Brazil ini sekarang sudah bisa dibudidaya di Indonesia loh. Kemasannya juga sudah bermacam-macam dan praktis. Mulai dari tecelut, kaplet, kapsul, bahkan dalam kemasan saset. Yuk, kita kemon lihat budidaya dan pabriknya di Malang, Jawa Timur. Oh, jadi ini jamurnya yang bisa jadi obat? Iya, Pak. Nah, cocok tuh buat obatin batuknya Pak Oga. Emangnya siapa yang batuk, Den? Pak Oga kan batuk terus alias banyak ngantuk. Bisa aja, Den Unyil. Eh, yaudah. Ayo, Pak. Kita kemon. Lihat pengolahannya. Yuk, ah. Loh, loh. Eh, eh, nyangkut nih, Den. Tolongin dong. Lengket nih. Ya, aduh, Pak Oga. Ada-ada aja. Itu kan buat jebakan sama serangga, Pak. Aduh, ya, tuh kan. Aduh, Unyil jadi nyangkut juga deh. Ya, aduh. Ini dia, indukan jamurnya. Bibit murni jamur dewa ini diperoleh dari daerah asalnya di negara Brazil. Yuk, kemon. Siapkan kultur jaringan atau media agar-agar untuk pemibitan. Setelah satu bulan, benang jamur atau miselium akan menyebar dan siap dipindahkan ke media serbuk kayu. Media ini adalah campuran serbuk kayu, bekatul, tepung, jagung, dan kapur. Setiap bungkusnya diberi kapas supaya ada sirkulasi udaranya. Biasanya setelah satu bulan, calon jamur mulai tumbuh deh. Kalau sudah, sekarang kita siapkan dulu nih media tanam jamurnya. Bahan utamanya adalah angkas tebu dan jerangi yang dikompos sama satu sampai dua bulan. Lanjut, media tanamnya disteril agar bebas dari mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Nah, kalau miselium alias benang-benang calon batang tumbuh jamur sudah mulai tumbuh. Lanjut nih ke proses rubbering, yaitu pemberian tanah gambut di atas permukaan miselium dengan ketebalan 3 sampai 5 cm. Setelah satu minggu, miselium mulai naik ke permukaan tanah. Dan 2 sampai 3 minggu kemudian, jamur sudah mulai bisa dipanen. Oke deh, sebelum diolah, bersihkan dulu nih jamurnya. Kemudian dirajang kasar. Sekarang masukkan ke dalam dehidrator selama 30 jam. Kondisikan suhu antara 40 sampai 60 derajat celcius. Dengan pengeringan suhu rendah ini, kandungan nutrisi pada jamur akan tetap terjaga. Lanjut yuk, kita giling jamur kerlinya sampai jadi bubuk. Lalu masukkan ke dalam oven selama 6 jam hingga kandungan airnya tinggal 2%. Jamur dewa bisa dikemas dalam bentuk teh celup, kaplet, dan kapsul. Semuanya diproses secara alami, digimis, dan tidak menggunakan bahan kimia atau aditif sama sekali. Dijamin menyehatkan dan aman untuk dikonsumsi. Oh iya, gak cuma jamur dewa saja. Ada juga nih ekstrak rosella dan daun sirsak sebagai bahan campuran. Ekstrak rosella berhasiat sebagai antioksidan, yang membantu melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh. Sedangkan daun sirsak mengandung senyawa acetogenin yang dapat membunuh racun dalam tubuh. Semua bahan tadi dicampur dalam bentuk cair di dalam kemasan saset yang lebih praktis. Gak perlu repot seduh air panas, kemasan saset bisa langsung diminum kapan saja. Mantap! Selain khasiat dari jamur dewa, minuman ini juga menggunakan madu, dan propolis untuk memberikan cita rasa manis. Antioksidan yang terdapat dalam madu berpadu dengan anti radang dan anti mikroba pada propolis. Kandungan nutrisinya jadi makin mantep nih untuk menjaga kekebalan tubuh kita di masanya normal ini. Sebagai superfood, jamur bisa diolah menjadi berbagai macam masakan maupun bumbu penyedap. Kalau unyel sih, sukanya cemilan dari jamur tiram ini. Jamur tiram memiliki kandungan antioksidan serta antibakteri lho. Ya bisa dibilang jamur ini dapat membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Yaudah, mending langsung kita intip ke pabrik dan perkebunannya aja deh. Yuk kita kebon! Potong dulu bagian batangnya, biar cepat impuk saat digoreng nanti. Jamur tiram mengandung asam lemak jenuh dan polis sekaridakitin. Keduanya punya rasa yang enak. Lanjut, rebus jamur selama 15 menit. Agar bakteri dan kumannya hilang. Jamur tiram pun jadi lebih lunak deh. Nah, agar sisa airnya hilang. Keringkan dalam mesin spinning ini. Cara kerjanya mirip mesin cuci baju di rumah. Satu menit bisa ratusan kali berputarnya. Weleh, weleh. Aduh, unyel jadi pusing nih. Setelah lima menit, airnya langsung tiris tuh. Supaya tambah enak, pakai campuran tepung terigu dengan bumbu-bumbu pilihan. Bumbunya sudah ada di mesin pencampur tuh. Jadi tinggal masukkan jamur tiramnya. Seperti mesin spinning, mesin ini juga berputar-putar. Putar tiga menit, semua jamur sudah terselimuti oleh tepung bumbu. Siap masuk ke dalam vakum fryer atau mesin goreng khusus. Ada alat hidrolik yang otomatis bergerak naik dan turun. Panas minyak pun tetap terjaga. Menggoreng dalam vakum fryer tidak akan mengubah warna, rasa, dan aroma. Selain itu lebih renyah dan nutrisi pada jamur pun tidak berkurang. Kritik jamur tiram ini tersendulia dalam varian rasa. Barbecue, balado, dan original. Setiap hari pabrik bisa membuat 14 ribu kemasan keripik jamur tiram lho. Siapa nih teman unyel yang gak suka makan sayur? Aduh, jangan gitu ya teman-teman. Sayur itu salah satu sumber nutrisi untuk benteng pertahanan tubuh kita. Apalagi saat kembali menjalani new normal di tengah pandemi kayak gini. Belanja sayuran berkualitas juga sudah gampang kok. Gak perlu lagi berdesakan di pasar atau supermarket. Selain sayuran segar, olahan sayur yang dipadukan daging juga bisa menjadi pilihan nih. Tinggal dimasak, sagian ala restoran siap disantap. Langsung kita intip ke markasnya aja deh. Yuk kita kemon. Nah disinilah bermacam-macam sayur dikirim dari berbagai daerah. Seperti Bogor, Ciwidei, Kudus, hingga Bali. Tuh lengkap banget kan sayur-sayurannya. Sebelum dijual, sayurannya harus disortir dulu ya. Biar kualitas sayur yang dikirim ke konsumen tetap terjaga. Sayuran yang sudah disortir gak disimpan lama kok. Dalam waktu kurang dari 2 hari, sayur-sayuran ini sudah berpindah tangan ke konsumen. Hasil bumi dari dalam negeri sengaja dipilih untuk memberdayakan petani lokal supaya gak kalah bersaing dengan sayuran impor. Soal kualitas, hasil panen dari perkebunan lokal yang dijual disini bisa dibilang sih lebih baik dari sayuran impor. Nah supaya lebih menarik, sayuran juga bisa loh dikemas dalam bentuk hampers. Jadi selain dikonsumsi sendiri, bisa juga untuk hadiah. Jenis sayurannya juga bisa dipilih sesuai request. Misalnya, hampers berisi satu set paket sukiyaki ini nih. Yang terdiri dari sawit putih, kokcoy, jamur enoki, bawang cincang, serta daging yang sudah diiris tipis-tipis. Selain sayur mayur, salah satu kreasi yang paling banyak dicari disini adalah olahan asparagus. Disini asparagus diolah menjadi beef asparagus dalam bentuk frozen. Kita potong asparagusnya dulu ya, dan buang bagian ujung bawahnya yang keras. Lalu tinggal dililit deh dengan strip dagingnya. Setelah semua asparagus sudah dililit, masukkan ke dalam plastik dan tuang saus secukupnya. Terakhir plastiknya tinggal divakum dan dipres deh, biar tahan lama. Beef asparagus ini bisa disimpan di freezer sampai berbulan-bulan loh. Kalau ingin makan beef asparagusnya, tinggal dikeluarkan dan dipanaskan saja di wajan anti lengket. Saat memanaskan, bisa juga nih ditambahkan virgin kakenat oil alias minyak lapa murni. Minyak lapa kadar asam lemaknya rendah, sehingga tidak akan mengurangi penyerapan gizi dalam asparagusnya. Nah, kunil ada tips nih. Kalau masak asparagus, gak perlu lama-lama, cukup 5 menit saja. Kalau kelamaan, tekstur asparagus jadi terlalu lembek. Kandungan gizi di dalamnya pun gak akan maksimal. Beef asparagusnya sudah bisa dinikmati. Asparagus ini juga termasuk dalam kategori superfood loh. Kandungan saponin di dalam asparagus, mampu meredakan peradangan. Asparagus juga kaya kandungan vitamin A, C, E, dan K. Pas banget deh untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita di masa nyinormal ini. Aduh, kok busuk semua sih sayur ayah? Loh, loh, Boyback kenapa sedih? Ini nih, Neng Arsa. Jadi kan mau beli sayur ya kemarin. Terus, mampu si nyimpen dah. Eh, kagak tahunya sekarang udah busuk. Waduh, mungkin cara nyimpennya kurang bener, mpok. Arsa kasih tips deh cara nyimpen sayur biar gak gampang busuk. Pertama, pilih sayur yang segar ya. Karena sayur yang layu gak akan tahan lama. Kedua, sayur yang udah dibeli dicuci bersih dulu. Karena bakteri yang terdapat pada sayur dapat mempercepat proses pembusukan. Tapi jangan lupa ditiriskan ya, biar sayurnya tidak terlalu lembab. Lalu, masukkan sayur ke dalam plastik yang berlubang, agar sayurnya masih bisa bernafas. Kalau sudah, tinggal masukkan ke kulkas deh. Tapi ingat, kulkasnya juga harus dalam keadaan bersih, biar gak jadi sarang bakteri. Nah, udah. Gampang kan tipsnya, mpok? Wah, iya, Neng Arsa. Ntar langsung, po, coba dah. Biar sayurnya segar mulu kayak mpok. Teman-teman, Unyil mau ngasih tau tebak-tebakan nih. Eee, ikan apa yang mirip belut tapi punya telinga? Jawabannya, sidat. Tapi jangan salah loh, yang di kepalanya ini bukan telinga beneran, tapi sirip. Fauna yang banyak dijumpai di berbagai daerah ini. Kayak nutrisi lho. Seperti karbohidrat, protein, lemak, fosfor, zat besi, vitamin A, B, dan C. Kandungan nutrisi baik inilah yang mampu menjaga kesehatan tubuh. Vitamin A yang terdapat di dalam sidat membantu memelihara sel epitel. Yaitu sel yang melindungi bagian dalam tubuh dari serangan virus. Makanya nih, saat menjalani new normal, teman-teman bisa memilih sidat sebagai asupan makanan yang tepat untuk melindungi tubuh menghadapi virus COVID-19. Ikan ini sudah banyak dibudidayakan loh di daerah Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon! Budidaya ikan sidat dimulai dari bibit yang paling kecil. Ikan sidat akan mulai dipindahkan ketika beratnya mencapai ukuran tertentu. Nah, ini namanya tangki Elver. Jika sudah mencapai sekitar 1,5 tahun proses pembesaran, ikan sidat boleh pindah ke sini. Ada juga tangki Fingerling. Kurang lebih selama 6 bulan ikan sidat melalui proses di tangki ini. Oh iya, jangan lupa ikan sidat juga butuh makan loh sehari 3 kali. Wah, sama dong kayak unyel. Dalam 1 kali panen bisa sampai 200 kg loh. Mantap! Ikan sidat dalam bahasa Jepang disebut kunagi. Di sana, ikan ini tergolong makanan mahal dan mewah. Beragam olahan berbahan ikan sidat banyak ditemui di restoran. Sekilas sih, ikan sidat mirip dengan belut. Padahal dari bentuk, tekstur daging, dan nilai gizi jauh berbeda. Sip deh, ikan sidat yang sudah dipanen, gak bisa langsung diolah jadi masakan. Semuanya harus menginap selama 2 hari dulu di kolam ini. Ikan sidat wajib puasa selama di sini. Tujuannya, agar saat dibelah pada pengolahan nanti, kotoran dalam perut ikan sidat berkurang. Menyimpan ikan sidat dalam bak berisi es batu sebelum masuk pengolahan itu wajib banget. Cara ini membuat ikan sidat mati perlahan tanpa melalui masa stres. Jadi dagingnya tetap lembut dan segar. Yuk kita mulai belah daging ikan sidatnya. Eh, ada teknik tertentu loh. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih. Produksi olahan ikan sidat dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Rata-rata per hari bisa menghabiskan 50 kg ikan sidat. Setelah bersih, ikan sidat siap disulap menjadi aneka olahan nih. Membuat ikan sidat panggang itu mudah dan sederhana. Cukup oles daging ikan sidat dengan bumbu. Lalu panggang selama 5 sampai 10 menit. Oh iya, saat memanggang kita juga bisa mengetahui kualitas ikan sidat. Semakin banyak minyak yang keluar, itu artinya kualitas ikan sidat semakin baik. Berbeda dengan ikan sidat panggang, pepes ikan sidat membutuhkan lebih banyak bumbu nih. Siapkan bumbu halus pepes ikan sidat. Isinya jahe, kunyit, bawang merah dan putih, kemiri, garam, minyak dan air. Lumuri daging ikan sidat segar dengan bumbu halus. Bungkus dengan daun pisang dan lengkapi dengan daun kemangi, daun salam, batang serai, serta irisan cabai merah. Steam atau kukus selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Tunggu sampai matang deh. Kandungan dan gizi ikan sidat gak main-main lho. Vitamin A di dalamnya lebih tinggi dari jenis ikan lainnya. Bahkan salmon sekalipun. Kandungan DHA-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan telur ayam dan ikan salmon. DHA sendiri merupakan zat dalam makanan yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak. Pada orang dewasa, kandungan ini membantu kinerja otak dalam berpikir, mengingat dan belajar. Jadi siapa nih yang mau coba ikan sidat? Mengkonsumsi makanan bergizi adalah salah satu kunci untuk memiliki tubuh sehat mempesona. Di Indonesia kita punya banyak bahan makanan berhasiat nih, yang baik untuk tubuh juga kecantikan. Hmm, kayak sarang burung walet ini. Yang berisi konsentrat sarang walet, gula batu, dan polagen yang baik untuk kesehatan tubuh. Tinggal dibuka saja, bisa langsung diminum. Yuk kita kemol! Ini dia kali ya, sarang burung yang dicari-cari impo IP. Katanya harganya mahal sampai puluhan juta. Bisa kayak mendadak nih. Hush! Hush! Aduh! Hush! 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 Wah, gawat nih. Tadam! Aduh, apa sebenernya dah? Aduh, Pak Oga. Ada apa sih, Pak? Kok ribut-ribut? Pak Oga mau ambil sarang burung, Den, buat POIP. Katanya bagus buat kesehatan. Nah, terus harganya mahal lagi. Eh, malah dipatok sama burungnya. Uh! Ah, dasar, Pak Oga. Maksudnya tuh, sarang burung walet kali, Pak. Kalau yang itu sih, burung elang, Pak. Pantesan aja burungnya marah. Hush! Sarang walet merupakan salah satu makanan yang harganya paling mahal di dunia. Satu kilogram sarang burung walet saja bisa mencapai 20 juta rupiah. Wih! Untuk mendapatkan sarang burung walet bisa dengan dua cara. Ada yang berasal dari alam, ada juga yang berasal dari rumah. Yang sengaja dibangun untuk burung walet berkembang biak. Sarang burung walet sendiri sebenarnya terbuat dari air liur burung walet yang mengeras. Tuh, bentuknya berupa serat-serat mirip bihun. Hehehehe. Waktunya panen. Saat diambil, sarang burung walet masih tercampur dengan bulu-bulu berwarna hitam. Makanya sebelum dijual, sarang burung walet harus dibersihkan dulu nih. Sarang burung kayak gini nih, yang biasa dijual dengan harga mahal. Sarang walet yang digunakan berasal dari beberapa wilayah Indonesia. Seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dalam kemasan jar ini, sarang walet sudah dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran seperti bulu dan pasir. Proses pengisian air menggunakan mesin robofiller supaya menjaga kemasan dan isinya tetap steril. Kemasan langsung dikondisikan agar hampa udara dan langsung ditutup. Tujuannya untuk memastikan produk aman dari bakteri dan tan lama walaupun tanpa bahan pengawet. Nah, sekarang langsung masuk ke mesin riport selama satu setengah jam. Kapasitas mesin ini bisa menampung 10.000 jar untuk satu kali proses loh. Dalam alat ini, produk disterilisasi untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum yang dapat hidup mesti dalam keadaan hampa udara. Suhu dan tekanan dalam proses ini diatur supaya tidak merusak atau mengurangi nutrisi sarang walet. Mantap! Oke lanjut, ke proses pengecekan tingkat hampa udara. Pengecekannya dengan memberikan tekanan terhadap tutup kemasan. Jika ada kemasan yang tidak lolos, akan otomatis disingkirkan. Oh iya, waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi sarang walet ini sebaiknya sebelum tidur pada malam hari. Manfaat mengkonsumsi sarang burung walet secara rutin bisa menghambat proses penuaan dini. Yuk kita kemon! Nah gimana nih? Beragam banget kan makanan bergizi untuk menjaga imunitas tubuh? Selain mengkonsumsi makanan bergizi, teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Semoga teman-teman tetap sehat dalam menjalani new normal. Saksikan terus si Unyil tiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 siang. Sampai jumpa!